Di sini kita punya program linear. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, perlu kita ketahui aturan dasar dari program linear. Untuk menggambarkan daerah simpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variable, perlu kita gambar terlebih dahulu atau perlu kita tentukan terlebih dahulu garis atau kurva yang membatasi daerah yang ada. Caranya dengan mencari pembuat nol dari bentuk ini. Maka kita punya x kuadrat dikurangi dengan y kuadrat, itu sama dengan nol, kita buat pembuat nolnya. Kemudian perlu kita ketahui, a kuadrat dikurangi dengan b kuadrat itu sifatnya yaitu a ditambah dengan b, kemudian dikalikan dengan a dikurangi dengan b. Maka di sini kita punya x ditambah dengan y, dikalikan dengan x dikurangi dengan y, itu sama dengan nol. Berarti kita punya x ditambah y sama dengan nol, atau x dikurangi dengan y, itu sama dengan nol. Berarti kita punya garisnya y sama dengan minus x, atau y sama dengan x. Di sini kita sudah memiliki persamaan garisnya, tinggal kita gambarkan untuk mengetahui daerah yang memenuhinya. Kita buat garisnya, yang pertama y sama dengan minus x, berarti ketika x-nya 1, atau kita tuliskan di sini, maka y-nya yaitu minus 1, maka y-nya di sini. Kemudian saat x-nya 2, yaitu di sini, maka y-nya akan sama dengan minus 2, yaitu di sini. Kita tarik garis lurus, yaitu seperti ini, kurang lebih. Kemudian kita buat juga garis y sama dengan x. Ketika x-nya sama dengan 1, maka y-nya akan sama dengan 1, kurang lebih di sini. Kemudian ketika x-nya sama dengan 2, y-nya juga sama dengan 2, kurang lebih di sini. Kemudian kita tarik garis juga, seperti tadi. Maka kita punya seperti ini, kurang lebih. Yaitu minusnya yang tadi, atau kebalikannya yang tadi. Maka di sini kita punya daerah 1, kemudian 2, kemudian 3 di sini, kemudian daerah 4 di sini. Kita kembalikan lagi ke bentuk asalnya, yaitu x² dikurangi dengan y², kurang dari sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan daerah yang merupakan daerah penyelesaiannya, Kita substitusi, kita ambil titik misalkan di sini, yaitu 1, 0, kita misalkan seperti itu. Kemudian di sini, yaitu 0, 1. Kemudian di sini, yaitu minus 1, 0. Kemudian di sini, yaitu 0, minus 1. Kita uji daerahnya. Ketika x-nya sama dengan 1, dan y-nya sama dengan 0, kita punya di sini, 1² dikurangi dengan 0², kurang dari sama dengan 0. Atau di sini kita punya 1 kurang dari sama dengan 0, pernyataan tersebut salah, maka daerah 1 bukan daerah penyelesaiannya. Kemudian kita substitusi yang bagian 2, yaitu x-nya 0, di sini 0² dikurangi dengan 1², karena y-nya sama dengan 1, kurang dari sama dengan 0. Di sini kita punya minus 1, kurang dari sama dengan 0, maka pernyataan ini benar. Maka daerah 2 merupakan daerah penyelesaiannya. Kemudian kita uji daerah 3, maka di sini, minus 1 dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 0, dikuadratkan, kurang dari sama dengan 0. Maka di sini, 1 kurang dari sama dengan 0, pernyataan tersebut salah, maka daerah 3 bukan merupakan penyelesaiannya. Kemudian daerah 4, yaitu 0, dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan minus 1, dikuadratkan, kurang dari sama dengan 0. Berarti kita punya di sini, minus 1, kurang dari sama dengan 0. Berarti pernyataan tersebut benar, maka daerah 4 merupakan daerah penyelesaiannya. Maka kita arsir daerah 2 dan daerah 4, yaitu seperti ini. Ini kita lukiskan, maka akan seperti ini hasilnya. Perhatikan di sini, sepanjang daerah penyelesaian, garisnya tidak boleh putus-putus atau harus tersambung. Karena di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka boleh sama dengan garis tersebut. Atau garis tersebut juga memenuhi daerah himpunan penyelesaian. Kita tuliskan di sini gambar HP-nya seperti ini. Seperti itu, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.